Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kita kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya cukur rambut yang diperintahkan Nabi ketika menjalankan sunnah atiko bayi yang baru lahir nah fokus bahasan ini memang sengaja Mr. Enur pilih karena secara personal saya benar-benar takjub terhadap saya membahasakan ada mukjizat ilmiah cukur rambut ketika kami punya bayi kemudian kami cukur rambutnya disitu nanti akan kami ceritakan bagaimana betapa dahsyatnya mukjizat ilmiah cukur rambut saat sunnah atiko kita jalankan yang pertama kita dekati dari sisi sains ini pendapatnya dari tim konsultasi syariah ditjen bimas islam di website-nya Mr. Enur kutip mereka mengatakan Ibnu Al-Qayyim itu pernah berkata mencukur rambut adalah pelaksanaan perintah Rasul untuk tujuannya adalah menghilangkan kotoran nah kotoran apa yang ini akan dibuang ketika prosesi cukur rambut kalau menurut beberapa buku beberapa bacaan membahasakan bahwa ada air ketuban yang itu melekat dalam kulit kepala rambut nah kalau misalnya rambutnya panjang maka dia akan susah untuk keluar susah untuk dibersihkan maka dia akan menutup lubang pori-pori kepala nah nanti kita bahas detail kemudian dilanjutkan mendapatnya Ibnu Al-Qayyim dengan hal tersebut kita membuang rambut yang jelek atau yang lemah dengan rambut yang kuat itu ada tujuan pertama itu mengganti rambut yang jelek dengan rambut yang kuat dan lebih bermanfaat bagi kepala dan lebih meringankan bagi si bayi kemudian dilanjutkan ternyata ada manfaat ketika cukur rambut yaitu berguna untuk membuka lubang pori-pori yang ada di kepala supaya gelombang panas yang berasal dari dalam tubuh si bayi bisa keluar lewat pori-pori itu yang awalnya tadi mungkin tertutup oleh kotoran-kotoran dari air ketuban ibu yang menempel di kulit kepala dan tidak bisa keluar atau susah keluar karena ada rambut ketika dicukur bisa terbuka kemudian gelombang panasnya bisa keluar hal tersebut bermanfaat untuk menguatkan indera penglihatan menguatkan indera penciuman dan menguatkan indera pendengaran si bayi wah ini dari sekilas pendapat ini sudah seperti keren sekali ya keren sekali nanti akan kita kupas lebih dalam nah ini pengamatan empiris ya oleh Mr. Ainur yang alhamdulillah telah dikaruniai seorang bayi laki-laki kebetulan bayi laki-laki kami rambutnya panjang, tebal karena secara genetik saya dan istri adalah orang yang rambut kita memang lepet dan panjang nah anak kami kami cukur rambutnya dengan 4 mata pisau bukan 4 mata pisau 4 yang jilet ya mohon maaf sebut merek 4 pencukur jilet itu 3 mata pisau habis dimulai pukul 8 sampai menjelang luhur jadi sekitar 3-4 jaman itu baru selesai cukur nah ketika proses cukur selesai rambutnya hilang kita amati ada semacam kayak kotoran yang menempel nah bentuknya hampir merip seperti ini nah itu menempel di kulit kepala dan bisa kita bersihkan dengan semacam sikat yang ring yang ini ya untuk bayi sikat untuk bayi nah dia kemudian mengelupas kemudian dia mengelupas itu sangat banyak di sekeliling kulit kepala bayi di sekeliling kulit kepala bayi nah sehingga saat itu kami mengambil hikmau jangan-jangan ini yang dimaksud oleh pendapatnya imnu al-qayyim itu jadi ketika rambut sudah dicukur akhirnya kotoran yang awalnya menempel dan mungkin tidak terlihat ketika rambut itu belum dicukur ini kemudian ketika disisir atau kemudian ketika disikat dia bisa keluar atau dia bisa mengelupas kemudian bisa kita bersihkan itu sampai beberapa hari kita bersihkan Alhamdulillah sekarang kulit kepalanya sudah bersih kalau menurut versinya ibn al-qayyim tadi insyaallah itu akan memperkuat indera pendengaran indera penciuman juga indera penglihatan wah ini makanya kenapa kami rekomendasikan bagi teman-teman yang sedang punya anak jangan dilewatkan sunnah angkikah ini ya perintah rasul 14 abad yang lalu ternyata mukizat ilmiahnya luar biasa kemudian Mr. Ainur ingin visualisasikan ingin visualisasikan lewat video ini kebetulan ada video yang sangat bagus tentang the science of skin yang divisualisasikan oleh Emma Brace jadi kita belajar tentang ilmu pengetahuan tentang kulit ilmu pengetahuan tentang kulit supaya kita meresapi betul ternyata perintah sunnah angkikah meskipun tidak wajib ini mengandung nilai penting yang sangat luar biasa khususnya ketika proses yukur rambut silahkan disaksikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 tentang fungsi skin atau fungsi kulit di sekujur tubuhnya manusia termasuk salah satu yang dibahas tadi adalah ada fungsi untuk penyeimbang atau pengstabil suhu tubuh manusia tempat keluar masuknya suhu atau tempat keluar masuknya panas itu lewat pori-pori salah satunya adalah kulit kepala maka dari itu kotoran dibersihkan ketika cukur rambut sudah selesai itu menjadi logis sekali menjadi ini ya, sangat luar biasa ini perintah nabi memerintahkan supaya anak bayi kita di cukur rambutnya kemudian dihilangkan kotoran-kotoran yang terkait dengan air ketuban menempel atau kotoran-kotoran lain sehingga indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran bayi semakin tajam luar biasa ya, jika kita jalankan sunah akikoh sampai jumpa di video berikutnya